Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Islam Sobat Taubat semua Kembali kita di Channel Taubat TV Jangan lupa subscribe channel ini Share, like, dan komen Yang bijak Dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya Supaya Setiap informasi Setiap video Menginspirasi Sobat-sobat semua 430 Di India Telah masuk Islam Dan lainnya masih dalam proses menjadi muhlaf Warga dari komunitas Dalit Di negara bagian Tamil Nadu Selatan India Ramai-ramai masuk Islam Pasca insiden tragis Di Metu Palayam Kombator Setidaknya Setidaknya Hampir 3.000 orang dari komunitas Dalit Menyatakan mereka akan masuk Islam Sekretaris Negara Tamil Poligal Kaci Ilha Venil Mengatakan kepada India Mengatakan kepada India Today Bahwa secara hukum Sekitar 430 orang telah memeluk Islam Dan banyak lagi yang lainnya Tengah dalam proses menjadi muhlaf Perpindahan keyakinan itu disebutkan tidak lepas dari langkah mereka dalam memprotes peristiwa runtuhnya Dinding kasta yang menewaskan 17 orang Tembok itu roboh di deretan rumah-rumah Dalit Di Nadur pada 2 Desember yang lalu Setelah hujan lebat melanda Metu Palayam dan daerah sekitarnya Maka meruntuhkanlah tembok tersebut Peristiwa ini menjadi titik puncak Banyak Dalit di wilayah itu Yang mengklaim mereka telah didiskriminasi Ilha Venil sendiri telah masuk Islam Ia mengatakan mereka memutuskan untuk meninggalkan Hindu Sesuai dengan apa yang dikatakan Ambedkar Menurutnya ia harus kehilangan identitasnya Dan menyingkirkan pernyataan kasta seperti Palar, Kasta Parayar, dan Kasta Sakriar Saya dapat hidup dengan harga diri saya Hanya ketika saya melepaskan identitas berbasis pameran itu Saat mengikuti Hindu karena kasta kami Kami bahkan tidak diperlakukan seperti manusia Kata Ilha Venil dilansir di Indianews Muhammad Abu Bakar Misalnya yang awalnya dikenal sebagai Marx Masuk Islam begitu setelah peristiwa 2 Desember tersebut Kami masuk Islam semua karena ketidakadilan kasta yang berlaku dan tidak tersentuh Misalnya setiap Dalit yang kurang mampu tidak bisa masuk ke kuil Mariyaman Kuil Mariyaman atau Dewi Durga Itu salah satu kuil yang kami sembah Toko-toko teh juga memiliki diskriminasi di sini Kami tidak bisa duduk dengan orang lain secara setara di bus pemerintah Kata Muhammad Sedangkan anak muda lain bernama Saraj Kumar Masuk Islam dan kemudian mengubah namanya menjadi Abdullah Ia mengatakan ketika 17 warga Dalit meninggal Karena insiden tembok runtuh Tidak ada umat Hindu yang menyuarakan mereka Namun kata dia hanya Muslim yang menyuarakan dan berdiri bersama mereka untuk melakukan protes Dimana Arjun Sampas yang mengatakan bahwa dia akan menyuarakan orang-orang Hindu yang dianiaya Dimana pemimpin itu Saudara-saudara Muslim kita mengundang kita ke rumah-rumah mereka Orang-orang Hindu tidak pernah memanggil kita Apakah anda akan membuat saya memasuki kuil umum? Kita bisa memasuki masjid manapun kelima masjid setelah menjadi mu'alaf Saya menyembah dewa di sana dengan semua tingkatan orang Tetapi apakah anda mengintikan saya memasuki kuil Mari aman dan mencari Tuhan? Ujadnya Di daerah-daerah seperti Kombator Dimana masuk Islam secara massal ini sedang berlangsung Ada beberapa kasus diskriminasi yang dilaporkan mulai dari masuk ke kuil-kuil hingga diskriminasi di tanah pemakaman Diskriminasi terhadap kaum dalit di toko-toko teh dan ruang publik Mereka masih dipanggil dengan nama kasta mereka Meskipun banyak terutama generasi muda yang menentang ini Sebagian besar anak-anak muda kerap berbicara tentang keluhan mereka kepada pemerintah Namun suara mereka tidak didengar Karena itulah mereka lebih memilih memperjuangkan harga diri dengan cara memeluk Islam Maka Abdullah misalnya menggemakan sentimen dari banyak warga yang memeluk Islam Kamu akan memanggil kami orang Hindu tetapi membeda-bedakan kami dengan kasta Kamu memanggilku Hindu tapi kamu tidak menerimaku sebagai satu-satunya Katanya Islamlah yang membantu kami dan Islamlah yang tidak membeda-bedakan Kami semua masuk Islam dan banyak lainnya yang ingin masuk Islam Karena selama ini Islamlah yang selalu menyuarakan dan membantu kami saat kami didiskriminasi Inilah sebuah kisah yang nyata di daerah India Berbeda kasta maka berbeda pelayanannya Pemerintah di sana terhadap warga India di sana yang berbeda kasta dengan kastanya Tapi dalam Islam tidak pernah membeda-bedakan Bahkan sholat pun berjamaah disitu berkumpul semua orang Tidak ada yang membedakan disitu seorang pengusaha Seorang tukang becah Seorang jual es jendol dan sebagainya Semuanya sama di hadapan Allah Maka Islam agama yang tidak membeda-bedakan antara kasta, antara budaya dan sebagainya Dalam Islam hanya menyembah Allah semuanya sama Kita di hadapan Allah juga semuanya sama Maka bagi teman-teman kita, bagi sahabat-sahabat kita yang di sana Yang sedang berjuang maupun yang sedang mendapat hidayah Bahkan dapat hidayah dari Allah SWT Maka pertahankan Dan kita doakan juga mudah-mudahan Kita semua menjadi hamba Allah yang diberkahi Yang dilancarkan dalam segala urusan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!